Konnichiwa Mena-sang Welcome to Nidhi Penny Oke, kali ini, di video kali ini seperti yang dicudul ya Aku mau bahas tentang rincian Tentang biaya yang perlu kalian siapkan untuk magang ke Jepang Atau seperti aku ini Aku berangkat ke Jepang tahun 2016, bulan 8 Dan di tahun ini kan, tahun 2019 Berarti, kemudian kan, pemungkinan biaya tidak begitu jauh ya Tidak begitu jauh berbeda Atau mungkin, hampir sama Oke, tidak perlu lama-lama ya Yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu Uang sebesar 4 juta rupiah 4 juta rupiah itu untuk apa? Oke, untuk apa? Karena aku akan jelaskan Yaitu untuk biaya LPK Apa itu biaya LPK? LPK itu untuk kalian belajar bahasa Jepang Dan persiapan lainnya untuk tes nanti Karena kecepa itu tidak mudah ya Kalian harus melempati beberapa tes-tes Atau seleksi-seleksi Kecepa itu selain semangat Biaya Fisiknya harus kuat Dan juga yang paling penting itu kesehatan Karena banyak yang tidak lelos di kesehatan Oke, kembali lagi ke inti 4 juta itu untuk latihan bahasa Dan yang kedua Yaitu yang kalian harus siapkan Uang 500 ribu Untuk apa 500 ribu itu? Sebetulnya tidak pasti 500 ribu ya Bisa juga kurang, bisa juga lebih Yaitu untuk apa? Untuk persiapan kalian mempersiapkan Seperti pendaftaran Seperti SKCK Untuk legalisir Dan untuk lain-lain itulah Dan apabila kalian nanti Sudah lolos semuanya Yaitu melewati Lose seleksi Kalian nanti akan digunakan biaya Untuk medical check up Medical check up itu untuk Mengetes semuanya Di kesehatan kalian Seperti mata Penyakit kulit dan lain-lain Itu mencakup semuanya ya Itu sebesar Satu juta Dua ratus lima puluh ribu Itu aku kemarin ya Kalau sekarang Tidak tahu berapa Dan Apabila kalian sudah lolos Medical check up ya Kalian nanti Akan Akan Melati lagi tes bahasa Dan apabila tes bahasa itu Melos lagi Kalian akan mengikuti pelatihan daerah Tahap 1 Itu pelatihan tahap 1 itu Kalian akan Mengikuti pelajaran bahasa Jepang Dan lain-lain lah pokoknya Nanti aku jelasin di lain video aja ya Itu sekitar aku kemarin Sekitar 5 juta lima ratus Itu Untuk pelada Selanjutnya yaitu untuk biaya paspor Biaya paspor itu kalau kalian Mengurus sendiri ya Mungkin sekitar Tiga ratus dua puluh lima ribu Atau Pada ratusan lah Pada ratusan ribuan Tapi berhubung Kemarin aku ikut LPK Jadi itu Diurus LPK Supaya Biar cepat jadi Sekitar Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah Apabila kalian sudah Lolos pada Pelatihan tahap 1 Nanti kalian Akan mengikuti lagi Pelatihan yaitu Pelatihan tahap 2 Dan disitu Kalian Tidak perlu bayar Pelatihan tahap 2 itu Atau di pusat Kalian tidak perlu bayar Karena Biaya tidur Biaya makan Udah dibayar Sama pemerintah Yang kalian harus siapin Cuma Buat jajan Untuk beli buku Dan lain-lain Tapi itu Mungkin Untuk biaya pribadi ya Nanti kita sisihkan Nanti untuk Biaya pribadi Dan Saat Nanti di Pelatihan tahap 2 itu Kalian Akan melewati Yang mana yang namanya Medical step Art lagi Yaitu Medical step Yang kedua Yaitu Sekitar 500 ribu Nah Setelah itu Apalagi Biayanya Setelah kalian Lolos-lolos lagi Biaya yang harus kalian Siapin Lagi Yaitu Untuk Keperluan Nimotsu Yaitu Petunimotsu Yaitu Barang-barang yang Untuk keperluan Saat Supatsu Nanti Nimotsu itu Seperti Keperluan yang Nanti sementara Yang Kalian harus siapin Saat Di Jepang Seperti Pakaian Terus Handuk Kodol Sikat gigi Dan yang lain-lain Itu Kalian siapin aja 1.500.000 Dan Yang lain-lain Yang Untuk Ini juga Termasuk Di Nimotsu Yaitu Uang 10.000 Yen 10.000 Yen itu Kalau Dikursin Kursi Sekarang 126 Per Satuian itu 126 Rupiah Berarti Kalau dikaliin Ya Sekitar Itu Oke Udah Semuanya Kita rincikan Satu persatu Ya Pertama Tadi Untuk Biaya LBK 4.000.000 Rupiah Kedua Untuk Biaya Dokumen 500.000 Dan Ketiga Untuk Biaya Pengurusan Paspor 750.000 Dan Kemudian Kemudian Keempat Biaya Medikal Sekitar Rp1.250.000 Untuk Lada Rp5.000.000 Untuk Medikal Kedua Rp500.000 Dan Untuk Nimotsu Rp1.500.000 Terus Untuk Uang Rp10.000.000 Rp10.000.000 Sekitar Rp1.260.000 Nah Itu Sekitar Biayanya Biayanya Kita jumlah Segitu Itu Belum semuanya Ya Untuk Biaya Apa ya Untuk Biaya Proses Dan Masih ada Lagi Nanti Kalian Mungkin Keperluan Pribadi Seperti Bensin Uang Jajan Dan Lainnya Oke Kita Tambahkan Sekitar Sekini Ya Segitu Dan Uang Yang Perlu Kalian Siapkan Yaitu Sebesar Rp20.000.000 Rupiah Sekitar Segitu Ya Menurut Aku Untuk Kejepan Ini Biaya Segitu Lumayan Murah Ya Karena Nanti Kalian Dicebang Gajinya Lumayan Lah Mungkin Segitu Cuma Bual Bisa Kembali Lagi Sekitar Gaji Kalian Satu Setengah Bulan Atau Mungkin Bisa Satu Bulan Ya Bisa Uang Kalian Bisa Kembali Lagi Oke Thank you Yang Udah Mau Nonton News Perincian Atau Biaya Yang Kalian Perlukan Atau Kalian Siapkan Untuk Magang Kejepan Oke Sekian Terima kasih Yang udah Menonton Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Ini Dan Apa Lagi Ya Mungkin Cuma Itu Aja See you The Next Video